Intro Legenda ganda putra, Tony Gunawan, tengah berkunjung ke BBSI dalam unggahan Instagram Heriby. Netizen lantas meminta untuk menjadi pelatih di Indonesia. Tony Gunawan merupakan legenda bulu tangkis Indonesia yang malang melintang di berbagai turnamen bulu tangkis sektor ganda putra. Seperti diketahui, Tony Gunawan bersama dengan Dari Widaya membuat bangga Indonesia setelah meraih medali emas Olimpiada Sydney tahun 2000. Namun, Tony Gunawan resmi mundur sebagai pemain bulu tangkis nasional pada tahun 2011 dengan alasan melanjutkan pendidikan demi kelangsungan hidupnya. Ia juga sempat pindah warga negara Amerika Serikat dan melanjutkan kari bulu tangkisnya di negeri Paman Sam setelah akhirnya memutuskan untuk penciun dari dunia bulu tangkis. Tony Gunawan mengharumkan nama Amerika Serikat dengan meraih gelar juara dunia pada tahun 2005. Kala itu, ia bermain di sektor ganda putra bersama Howard Bunch. Namun, belum lama ini, mantan pemain ganda putra Indonesia itu terlihat berkunjung ke tanah air dan menyambangi beberapa atlet serta pelatih di platness BBSI. Hal ini diketahui dari unggahan Instagram pelatih ganda putra Indonesia Heri Ibi, di mana dalam foto tersebut ia berfose dengan Tony Gunawan serta Ariono Miranat. Kedatangan legend, proyek medali emas Olimpiada Sydney tahun 2022 ke platness, tulis Heri Ibi. Sementara itu, beberapa pemain platness sektor ganda putra seperti Hendra Setiawan dan Fajar Albian turut mengabadikan momen dengan Tony Gunawan. Nah, buat nonton Lopas, kalau menurut kalian gimana tentang sosok Tony Gunawan? Rupa-rupanya, dia bakal diperaksikan menjadi pelatih di ganda campuran deh kayaknya. Kalian setuju nggak kira-kira? Tinggalkan ya, cek kalian di kolom komentar. Serta dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih telah menonton!